hai oke halo guys ya jadi malam ini aku akan langsung review tentang update yang bakal muncul di akhir Desember ini dan awal Januari nanti menurut dari website garenanya sih kayaknya bakal keren tapi ya kita cek langsung di info update eventnya oke yang pertama ini 24 Desember sampai 31 Desember wow it was exactly this day kita lihat oke kamu bisa pre-register di event peg di dalam game untuk mendapatkan item eksklusif Parachute Elf Old Man and the Elf setelah pre-register kamu bisa klaim hadiah kamu di event peg pada tanggal 1 Januari berarti nanti 1 Januari akan ada hadiah event untuk pre-register dan iya disini bisa dilihat dari tanggal 24 jam 4 pagi sampai tanggal 1 Januari 2019 jam 3.59 well kalian masih punya waktu kemudian kita lihat nih ada update tanggal 2024 sampai tanggal 24 sampai tanggal 30 Desember ah ya ini update tentang penggunaan diamond dan maksimal itu seribu diamond penggunaan seribu diamond mendapatkan taksido bandel permanen Wow ya bagi para Sultan yang mau show off ya kan nggak salah ya kan ngabisin diamond ya beli satu dapat dua kira-kira begitulah bentuknya eventnya ini dan kemudian ini ada update tanggal 26 Desember sampai tanggal 3 Januari tukarkan yellow star candy wow ada event candy lagi yang sebelumnya itu last event Halloween kemudian candy Winterland ada candy ada lollipop sama peppermint itu tiga macem dan menurut teasernya tadi di infoin bahwa bakal ada dua macem candy di event New Year kali ini yaitu yellow dan blue star candy nice nah ini ada di infoin tanggal 26 Desember sampai tanggal 2 Januari login untuk mendapatkan dua yellow star candy setiap hari total 14 kemudian cari di map 10 yellow star kemudian tanggal 29 sampai tanggal 2 yellow star candy juga bisa didapatkan dari New Year star candy look red Wow nanti akan ada look rednya ternyata penukarannya 60 dapat New Year dead box 30 dapat karakter 10 yellow star dapat 100 karakter dan Wow nanti akan ada look rednya masih ada dua yellow star candy dan bisa juga dibeli di shop seharga 15 diamond Oke and then kita lihat lagi wah ini dia even blue star candy nya blue star candy dari tanggal 26 sampai tanggal 29 juga what the hell dua candy eventnya sama waktu start ya login dan buat wish kamu pada event site New Year 2019 untuk mendapatkan dua blue star candy maksimal dua kali wish per hari total 6 blue star candy juga bisa didapatkan dari New Year star candy look red drop hmm penukarannya start of 2019 dan start of the New Year couple bundle Wow ada bandel nice start of the new year bundle 40 blue star candy karakter pilihan 16 kayaknya ini bakal lebih langka dari yellow star ya karena harganya lebih mahal juga 30 diamond di shop ya Mari kita berburu blue year blue star your candy blue star candy New Year ya itulah and then next ada even tanggal 26 sampai 1 Januari event apa ini selesai kan misi akhir tahun untuk mendapatkan hadiah fashion permanen lagi lima hari dapet sepatu one-eyed suit main squad match 25 kali celana one-eyed suit oh one-eyed yang biru itu ya kalau nggak salah ya kill 99 musuh pada modera yang main selama 750 menit Wow kalau dihitung itu kayaknya mereka bakal ngasih satu set ini satu set bandel one-eyed suit oke nice mungkin bisa dijalanin mungkin enggak karena lima hari 750 menit berarti kalau kira-kira sehari tuh ya kalau kalian main seharian sih bisa aja atau mungkin kalian sehari main lima jam 300 menit dua atau tiga hari mungkin selesai ya terdapat juga potongan harga 50% untuk bandel wah bandel ada diskonnya underworld bandel blue assassin set heroin bandel english uniform bandel buat dark male dan female nya oke nice kemudian ada naik hunting mode apa ini naik mode awm termalscope only wow mari kita baca naik mode telah datang ayo rasakan keseruan bermain di malam hari dengan menggunakan secara awm dan termalscope damn this is fucking great selain ini tersedia juga jelly bus untuk menyempurnakan persembunyianmu di malam gelap ah jadi nanti ada semak-semak bisa dipakai untuk sembunyi cuman disini belum di infoin apakah ini mainnya solo atau bisa main squad atau duo tapi ini bakal perfect semua senjata yang ada hanya awm car dan sebagainya awm pakai thermal skull itu sensasi baru dan kemudian wow ada double gold exp dan fragment nih keren banget iya di tanggal 29 itu sampai tanggal 2 januari double exp gold dan karakter fragment keren jangan sampai ketinggalan ini yang gak boleh ketinggalan ini buat exp dan gold nya ini ini bakal keren banget and then login reward login di tanggal 30 desember wah dapet parasut yang kayak kemarin mungkin ada yang udah dapet tas nanti di tanggal 30 kalo login dapet parasut wait what is this no rain troop oke apa ini tanggal 31 desember jam 5 sampai jam 7 dan 1 januari jam 5 sampai jam 7 mainkan mode rang tanggal 31 desember dan 1 januari akan terdapat event no rang drop spesial tahun baru tidak ada pengurangan rang poin jika kamu bermain rang mode selama waktu event yang telah ditentukan ayo pacu rangmu sip ini fix fatal great banget soalnya kalau kalian kalah di jam 5 sampai jam 7 tanggal 31 dan 1 januari gak akan ada minus sedikit pun ayo bagi kalian yang pro main solo gak ada ruginya nothing to lose dapet peringkat 10 besar pasti auto plus 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 rank kalian pasti cepet naik disini nih ya tentunya harus menang kalau kalah ya sama aja gak dapet apa-apa dan kalau menang juga dibilang gak ada double untuk XP rank gitu ya tapi ya lumayan ya gak bakal ada pengurangan poin wah keren ini coming soon kemudian setiap selesai game di tanggal 1 januari replacement surprise look great main di mode apapun dan jika kamu beruntung kamu akan mendapatkan replacement surprise look great setelah bermain terdapat hadiah utama berupa item permanen application terdapat hadiah utama berupa item permanen application surprise di dalam application surprise look great oke mungkin bakal ada event lagi yang lain nantinya di 1 januari tuh ya kayaknya free fire bakal ngejar event tahun baru secara maksimal sih oke ya habis itu aja yang ini ada coming soon dua lagi kita gak tau apa dan masih dirahasiakan oke jadi ya kalian udah ngeliat sendiri untuk lokasi ngecek update nya ini bisa kalian cek di free fire kalian sendiri di atas free pass ini bisa kalian klik disini kemudian pilih new year dan kemudian langsung klik disini ya disini kalian bisa langsung cek semua update terbaru untuk interland dan even new europe oke so enjoy the game keep playing and see you guys nah ini ada di infoen tanggal 26 desember sampai tanggal 2 januari login untuk mendapatkan 2 yellow star candy setiap hari total 14 kemudian cari di map 10 yellow star kemudian dari tanggal 29 sampai tanggal 2 yellow star candy juga bisa didapatkan dari new year star candy world crate wow nanti akan ada world crate ternyata penukarannya 60 dapat new year dead box 30 dapat karakter 10 yellow star dapat 100 karakter fragment dan wow new year star candy world crate masih ada 2 yellow star candy dan bisa juga dibeli di shop seharga 15 diamond oke and then kita lihat lagi wah ini dia event blue star candy nya blue star candy dari tanggal 26 sampai tanggal 29 juga what the hell 2 candy event nya sama waktu start nya login dan buat waste kamu pada event site new year 2019 untuk mendapatkan 2 blue star candy maksimal 2 kali waste per hari total 6 blue star candy juga bisa didapatkan dari new year star candy load crate drop hmm penukarannya start of 2019 dan start of the new year couple bundle wow ada bundle nice start of the new year bundle 40 blue star candy karakter pilihan 16 kayaknya ini bakal lebih langka dari yellow star ya karena harganya lebih mahal juga 30 diamond di shop ya mari kita berburu blue year blue star year candy blue star candy new year ya itulah and then next ada event tanggal 26 sampai 1 januari event apa ini selesai kan misi akhir tahun untuk mendapatkan hadiah fashion permanent logi 5 hari dapat sepatu one eye suit main squad match 25 kali celana one eye suit oh one eye yang biru itu ya kalau gak salah ya jilin 99 musuh pada mode rank main selama 750 menit wow kalau dihitung itu kayaknya mereka bakal ngasih satu set ini satu set bundle one eye suit oke nice mungkin bisa dijalanin mungkin gak karena 5 hari 750 menit berarti kalau kira-kira sehari itu ya kalau kalian main seharian sih bisa aja atau mungkin kalian sehari main 5 jam 300 menit 2 atau 3 hari mungkin selesai ya terdapat juga potongan harga 50% untuk bundle wah bundle ada diskonnya underworld bundle blue assassin set heroine bundle english uniform bundle buat male dan female oke nice kemudian ada naik hunting mode apa ini naik mode awn thermal scope only wow mari kita baca naik mode telah datang ayo rasakan keseruan bermain di malam hari dengan menggunakan senjata awm dan thermal scope damn this is fucking great selain ini tersedia juga jelly bus untuk menyempurnakan persembunyianmu di malam gelap ah jadi nanti ada semak-semak bisa dipakai untuk sembunyi cuman disini belum di infoin apakah ini mainnya solo atau bisa main squad atau duo tapi ini bakal perfect semua senjata yang ada hanya awm car dan sebagainya awm pakai thermal scope itu sensasi baru dan kemudian wow ada double gold exp dan fragment ini keren banget ya di tanggal 29 itu sampai tanggal 2 januari double exp gold dan karakter fragment keren keren jangan sampai ketinggalan ini yang gak boleh ketinggalan ini buat exp dan gold ini bakal keren banget and then login reward login di tanggal 30 desember wah dapat parasut yang kayak kemarin mungkin ada yang udah dapat tas nanti di tanggal 30 kalau login dapat parasut wait wait a minute what is this no rank drop oke apa ini tanggal 31 desember jam 5 sampai jam 7 dan 1 januari jam 5 sampai jam 7 mainkan mode rang tanggal 31 desember dan 1 januari akan terdapat event no rank drop spesial tahun baru tidak ada pengurangan rank point jika kamu bermain rang mode selama waktu event yang telah ditentukan ayo pacurangmu sip ini fix fatal great banget soalnya kalau kalian kalah di jam 5 sampai jam 7 tanggal 31 dan 1 januari gak akan ada minus sedikit pun ayo bagi kalian yang pro main solo gak ada ruginya nothing to lose dapat peringkat 10 besar pasti auto plus 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 rang kalian pasti cepat naik disini nih ya tentunya harus menang kalau kalah ya sama aja gak dapat apa-apa dan kalau menang juga dibilang gak ada double untuk exp rank gitu ya tapi ya lumayan ya gak bakal ada pengurangan point wah keren ini coming soon kemudian setiap selesai game di tanggal 1 januari the place and surprise look great main di mode apapun dan jika kamu beruntung kamu akan mendapatkan a place and surprise look great setelah bermain terdapat hadiah utama berupa item permanen a place and surprise di dalam a place and surprise look great oke mungkin bakal ada event lagi yang lain nantinya di 1 januari tuh ya kayaknya free fire bakal ngejar event tahun baru secara maksimal sih oke ya habis itu aja yang ini ada coming soon dua lagi kita gak tau apa dan masih dirahasiakan kayaknya oke jadi ya kalian udah ngeliat sendiri untuk lokasi ngecek update nya ini bisa kalian cek di free fire kalian sendiri di atas free pass ini bisa kalian klik disini kemudian pilih new year dan kemudian langsung klik disini ya disini kalian bisa langsung cek semua update terbaru untuk interland dan event new year oke so enjoy the game keep playing and see you guys thank you thank you thank you thank you thank you Terima kasih.